Yo bro, oke kali ini gue bakal lanjutin lagi game Harvestmon Hero of Rivalenya dan sekarang kita udah sampe ke part 77 oke gue ingetin dulu sedikit kalo masalah part 76 kemarin kita dapet event dimana kalo misalkan kita keluar rumah terus itu udah bakal ada si Rudolf yang nungguin kita dan Rudolf bilang kalo misalkan kita gak bisa untuk ke pertambangan dulu atau kerja di pertambangan dulu atau nambang sesuatu dulu karena ada orang-orang fanline yang nyembunyiin sesuatu dan si Rudolf itu gak bisa ngejamin lah istilahnya kalo kita bakal selamat dari situ atau bayi-bayi aja gitu ya dan di part 77 kali ini gue main di tanggal 15 nya jadi 1 hari setelahnya bener-bener 1 hari setelahnya dan sekarang hari minggu oke sekarang hari minggu dan karena kemarin gue pikir mineral kristal gue ada banyak oh salah mana tadi mineral kristal gue karena kemarin gue pikir mineral kristal gue ada banyak jadi ternyata mineral kristal gue cuma sedikit cuma ada 22 dan gue nyiapin mineral eh nyiapin tanaman alfalfa itu sekitar 26 jadi gue mutusin untuk nanem 2 bar aja mineral alfalfa jadi 1 bar nya kita bakal beli hari ini rencananya tapi karena hari ini libur toko lila jadi mungkin besok kita baru bisa nanem balik kalau enggak inian apa namanya bayem atau enggak kentang yang emang cepet untuk dipanen gitu ya pokoknya tanaman yang emang cepet untuk dipanen karena waktunya juga udah enggak banyak oke oke oh iya kemarin juga banyak banget yang nanya bang kenapa oop sebentar bang kenapa event gua ada yang ada yang nge-like gitu terus ada yang nge-bug sama force close kalau emang lu ngerasain nge-bug sama force close gue udah bikinin videonya video khusus lu bisa lihat aja di playlist harvest moon harvest moon hero vivalet di playlist itu itu gue udah nyiapin dan gue udah bikinin gimana cara ngantasin bug sama force close dan lain-lain gitu ya gue udah bikinin khusus satu video emang cuma buat itu dan emang juga gue udah upload tentang harvest moon light of hope jadi jangan lupa buat ditonton oke oke kalau gitu kita bakal langsung aja lanjutin eventnya gue juga gak tau hari ini bakal dapet event apa tapi kita bakal lanjutin oke kita langsung dapet cut scan begitu di luar rumah oh dia langsung datang jadi begitu kita keluar rumah tadi tanggal 15an sekarang dan begitu kita keluar rumah ada dia langsung datang dan dia ngajak kita ke ke sesuatu tempat untuk ikut bareng dia jadi ini oh ini ujung dari eventnya ya oke kalau lu ingat gue pernah bilang kalau gue gagal dapetin event golden potato terus akhirnya gue ulang dari pertama lagi dan sekarang gue baru dapet lagi event golden potato nya dan ini dia event panen golden potato karena disini dia bilang kalau misalkan tanemannya dia udah mulai dewasa atau udah mulai siap panen jadi kita bakal ke situ nah bener disini udah ada parsley sama lila yang ngeliatin duluan dan parsley seperti biasa nyambut kita terus parsley bilang kalau misalkan orang-orang yang ada di vila itu udah dikasih tau semua dan parsley bilang kalau misalkan parsley sendiri itu sebenernya enggak terlalu yakin enggak tahu banget enggak tahu pasti apa apa jenis taneman yang kita berhasil panen ini tapi parsley bilang kalau misalkan parsley bakal nyari tahu terus-terusan oke ini apa oh ini yang adegan dia mau mulai panen oke oke ini bentuknya dari golden potato rada sedikit beda sama golden potato yang kita tanem di pakai mineral kristal kalau nggak salah eh gue belum pernah tanem ya lupa juga gue tahu dah oke disini pokoknya dia bilang kalau misalkan dia mikirnya tuh tadinya tanemannya bakal jadi emas tapi ternyata tanemannya warna hitam kalau lu ingat warna semangka tuh bukannya kalau dikasih mineral kristal itu bukannya gold tapi malah jadi makin dark makin gelap jadi malah kayak hampir ngebusuk gitu dan ternyata keterangannya setelah lu pencet selek lu pencet selek kan nanti bisa ada keterangannya tuh nah itu keterangannya itu bukan taneman emas yang dimaksud itu taneman yang penuh dengan mineral gitu ya ini gue udah jelasin sedikit oh ada si Woody datang dan Woody bilang oke ini tempat secret lane dan dia nggak pernah datang kesini oke oke Woody bilang pas-pas tadi nanya Woody datang kesini untuk menetanen dan Woody jawab enggak dia cuma jalan-jalan doang dan pikiran kita pikir untuk ngampir karena secret lane lagi banyak yang ngomongin gitu atau lagi jadi perbincangan hangat disini atau di kota livalet ini oh jadi si Woody malah tau kentang emas oke oke disini kita dapat fakta baru kalau misalkan golden potato itu ternyata udah ada dari jaman si Woody masih kecil karena disini Woody bilang kalau dulu teman-teman golden potato itu sehatan teman satu-satunya yang tumbuh disini waktu jaman dia masih kecil dan itu dipakai untuk makan setiap hari berarti otomatis golden potato itu ada di jaman kakek kita sama wales Marta sama Woody sama nenek kita gitu ya berarti ada di jaman orang-orang tua jaman dulu dan muncul lagi di tahun ke kita oke buah berry fortune oke si parsley bilang kalau misalkan tanaman ini atau tanaman golden potato ini punya banyak gizi karena mereka karena mereka tumbuh di cuaca yang sangat dingin dan beberapa orang menyebut itu buah dari food fortune gitu ya maksudnya dari Dewi Fortuna gitu apa gimana gue gak ngerti ya oke kita lanjut lagi disini ada apa ini oke si Woody bilang kalau misalkan kentang emas pasti jangan tumbuh maksudnya itu gak bisa tumbuh di tempat lain selain tempat ini jadi gue punya feeling kalau misalkan event ini udah selesai kita kasih kita nanam lagi kentang gue gak tau nih ini bakal jadi sama atau enggak oke oke dia bilang kalau misalkan kentang ini itu salah satu kentang jenis khusus yang emang bisa ditanam di kondisi ekstrim maksudnya maksudnya tuh gini walaupun lu dingin banget atau panas banget itu bisa tetep tumbuh dan jadi kentang emas oh ngelag lo oke oke dan dia bilang kalau misalkan kentang emas adalah harta karun kota yang ketinggal di secret land oke si Parsley sendiri bilang kalau misalkan kentang emas ini itu kentang penemuan terbaik yang pernah ada di kota ini karena karena ini kentang yang hitungannya hampir punah dan adanya cuma di jaman kakek dulu atau jaman orang tua kita dulu oke oke si Woody bilang kemungkinan ada orang-orang yang ninggalin sesuatu atau meninggalin kentang emas disini dan mereka ngebangun monumen batu maksudnya kemaren kita baca awal-awal dan nunjukin emm dimana letaknya gitu ya maksudnya dari sini dan nunjukin apa ya ciri-ciri atau petunjuk-petunjuknya oke kayaknya ini udah mulai masuk ke ending event karena udah mulai pada pergi semua oke oke lu bisa baca sendiri tadi oke kayaknya ini udah mulai masuk ke penutup event dan si dia bilang terima kasih dan akhirnya dia bisa dapat pengalaman yang bagus dan dia bilang kalau misalkan kita berhasil mecahin teka-taki barang-barang gitu intinya oke dan dia bilang kalau misalkan dia pengen banget untuk nyoba banyak hal baru sama kita dan hmm oke dan dia bilang kalau misalkan kita mau gak nih nemenin dia lagi untuk hal lain karena pasti bakal ada hal lain dan nah si dia bilang kalau misalkan nanti dia bakal ngubungin kita lagi disini gitu ya wow oke ini lumayan panjang eventnya wah oke jadi kita bakal langsung ya ngebug lagi engine gue kan oke kita bakal langsung ngelakuin dulu apa yang harus kita lakuin seperti biasa ups pencet maaf ini kita siram dulu karena gue gak ada atau gak punya hal yang bisa dipanen nah ini gue tanem ini bisa dipanen ya oh bisa ternyata jadi dua ya oke nah ini gue tanemnya jadi cuma satu dua eh dua bar ini mineral alfava dan satu bar ini gak cukup karena cuma kesisa beberapa biji doang iniannya apa namanya apa sih itu namanya mineral kristalnya itu cuma kesisa sedikit oh ngelak nih oke kalau gitu abis ini kita bakal langsung bacain syaratnya karena ini ada syaratnya event ini tuh ada syaratnya dan syaratnya lumayan berat menurut gue jadi kita bakal langsung bacain aja nah oke kita masuk rumah dulu oke ya jadi gue bakal langsung bacain syaratnya jadi syarat untuk lo dapetin event ini itu cuma lo harus deketin dia sampai minimal fp hatinya itu sekitar 95 fp jadi naik 5% atau 5 fp dari yang kemarin event yang kemarin yang kedua lo harus ngejual hasil panen lo maksud gue bahan makanan hasil panen lo kayak kentang gitu-gitu ke kronal itu sekitar 24 sampai 30 biji bahan pangan yang ketiga lo harus dapetin event secret lane yang awal yang nemuin benih secret lane atau yang nemuin secret lane nya karena kalau lo gak dapetin event itu lo gak bakalan pernah bisa dapet event ini dan tanggal untuk dapetin event ini tuh beda-beda ada yang dapet di tanggal 14 ada yang dapet di tanggal 15 tergantung gimana lo ngerjain eventnya ini telat atau enggak itu ya ngerjain event awalnya maksud gue oke ya gue rasa gitu aja untuk part 77 kali ini yaitu manen golden potato dan ini event yang dulu gue sempet gagal sekali dan nge-pending lama banget videonya sampai beberapa hari gue gak bikin video tentang harvest moon gara-gara gue ngerjain ulang dari awal gue dapetin event ini doang karena waktu itu gue sempet lupa nyiram tanaman golden potato nya di secret lane dan akhirnya layu ilmu dan akhirnya gue ulang semuanya gitu ya oke gue rasa gitu aja jangan lupa buat komen kalo emang lo masih banyak yang gak ngerti dan join room discord gue karena itu gratis lo tinggal klik aja link yang ada di bawah deskripsi dan nanti itu bakal langsung masuk atau connect sama room atau server discord gue dan jangan lupa buat like share dan subscribe thank you selamat menikmati